Oke teman-teman, kembali lagi di channel musik, pesta, dan budaya flores Kali ini saya akan memberi informasi kepada teman-teman Tentang siapa yang menjaga makam Tuhan kita Yesus Kristus Nah, untuk ini teman-teman Teman-teman ingin tahu siapa kadea yang menjaga Makam Tuhan kita Yesus Kristus sebelum ia dibangkitkan Dan saat ini Suster, namanya Suster Rosita Bekerja dan bertugas di tempat itu Kita lihat lebih lengkap teman-teman dari klip video setelah yang satu ini Selamat datang di channel musik, pesta, dan budaya flores Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Selamat datang di channel musik, pesta, dan budaya flores Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Para saudara saya itu hari ini, ini dengan ibu Tidak bisa masuk, saya sudah empat kali Tetapi baru hari ini bisa masuk ke kubur Yesus Karena tiba-tiba Susternya datang tanya, Romo dari mana? Dari Indonesia, Indonesia di mana? Dari Bejawa, ternyata saya juga dari Bejawa Lalu beliau berbicara dengan temannya dan saya bisa masuk Lalu saya bilang saya bisa masuk, tapi kedua orang tua ini opung Ini opung ini dari Siantar Jadi tidak bisa masuk Lalu saya bilang Suster, bagaimana saya bisa masuk, tapi dua orang ini tidak bisa masuk Kemudian Suster mengantar sendiri ibu-ibunya ini dari Indonesia Terima kasih banyak Suster ya Senang bertemu kalian di tempat begini kita dari Bagaimana? Selainnya orang asing, noskan Ketemu dengan orang sendiri jadi rasa senang Rasa senang, aduh Suster Apalagi kan sangat sulit orang untuk datang ziara di sini Iya benar Ini kan orang, itu sebagai orang Indonesia Untung mendapat ini, apa? Bisto, sulit setengah mati di sini Bisa, bisa, bisa Bisa setengah mati di sini Jadi kalau di sini itu istilahnya ya Satu-dua orang, kita sebagai orang Indonesia Satu-dua orang lah bisa Bisa masuk ke sini Masuk di sini Tapi kan sekarang kan sudah mulai pelan-pelan mulai buka Tidak seperti dulu Iya, Pak Suster Tadi kan Suster terakhir-terakhir Mau masuk ke sini itu susah itu orang tua Iya Tapi sebenarnya Suster itu asal dari mana? Saya asal dari Soa Soa di mana? Di Loaka, di Piga, di Sina Di Ngapeo Ngapeo itu Ngapeo di mana? Dulu kan masih masuk Desa masuk Oh, masuk Libu Ngapeo Piga Sebelum masuk Piga Lalu Suster tugas di sini itu seberapa? Sejak tahun lalu Dari tahun lalu Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Italia Suster biara apa? Sore Suster Suster Bahasa Indonesia Oke, bahasa-bahasa ini sih ya Bahasa Italia sih tidak apa-apa Sore Franciscane di Santa Elisabeta Hungaria Sore Franciscane Franciscane Di Santa Elisabeta Berarti Anggota Franciskan dari Santa Elisabeta Atau bagaimana? Santa Elisabeta Hungaria Oh, Santa Elisabeta Hungaria Para saudara ini ternyata salah satu yang menjaga kubur Tuhan Ini orang dari Indonesia Dari Indonesia Dari NTT Dari NGADA Dari SOA Dari mana? Dari SOA Atau dari Ngapeo? Ngapeo Ngapeo Aduh Luar biasa Suster Pengalaman Suster Satu tahun ini? Sampai satu tahun sih Baru beberapa bulan di sini Memang di sini itu Ya, istilahnya Kalau kita mau datang ke sini Masuk di kubur Jadi banyak orang no Jadi biasanya di sini bukan pagi jam 5 Jam 5 pagi Tapi biasanya kalau jam-jam begini sulit Jadi kadang juga tergantung dari itu Di sini juga kita bilang sulit-sulit gampang lah Hidup berbagai Itu lah Berbagai agak Jadi ini kita mulai dengar Ini bunyi asan Asan Ya apa? Kalau siang-siang begini namanya apa itu? Orang Muslim mulai berdoa Orang Katolik datang mengunjungi kubur Yesus Demikianlah indahnya bersaudara Suster ya Sebagai saudara di sini banyak Orang Muslim juga di sini Tetapi ngomong-ngomong Suster nama siapa? Nama saya Suster Rosita Suster Rosita Isisoa Isingabeo Aduh Suster Saya dengar mungkin saya dengar salah Karena kan mereka di sini Terus saya lihat Pak Ter yang di sini kan? Di atas itu Pak Ter Erens itu Paman kandungnya Teman kelas saya Ya sambil kita ngomong di situ Kita mau Orang pasti mau tahu nih Suster tugas di sini misalnya Spesifik itu tugas gimana? Tugas Di sini Di sini kami ada Rumah penginapan Rumah penginapan Ini namun Tiga muli dari sini ke atas itu Kan ada Rumah penginap untuk para siaran Oh penginapan Lalu untuk di wilayah ini Wilayah suci ini Ada satu basbunuh kapella di sini Kapella apa itu? Kapella Franky Kapella Franky itu kapella apa? Coba dijelaskan Kapella Franky itu kapella di mana? Untuk ini Tiga Maria yang datang mengunjungi Yesus Maria Magdalena Waktu resursionnya Oh waktu kebangkitan itu? Ya 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 Di sini Dari sini ke kibur sana Nah kejadiannya itu di kapella Di mana suster bertugas di situ Waduh luar biasa Terima kasih banyak suster Sehat-sehat terus Dengan Oma Dua ini pasti hari ini Senang sekali ini Oma ini dari pematang siantar Oma ini dari Aymere Patrim dari Aymere Tinggal di Kota Tinggal di Kejawa Ini memang pilihan khusus orang bisa jaga di sini suster Ini kapella apa tadi suster bilang Ini namanya kapella Franky Ini para saudara ini kapella berada di ketinggian ini Ketinggian dan tidak sembarang orang bisa masuk ke sini Saya hari ini istimewa sekali memang kebetulan bertemu lalu Ya boleh ada kesempatan untuk bisa masuk ke sini Ya bagaimana suster Ini kapella selalu di kunci Kenapa berbahaya di luar Kalau dibuka terlalu sangat berbahaya Takutnya Kadang juga Akhir-akhir ini kan banyak kejadian yang terjadi di sini Salah satunya mereka buang Patung Tuhan Yesus di flagellation Jadi ini kapella kan apalagi di luar Jadi selalu di kunci Ini kan hanya beberapa meter di samping Ini di samping Korgota Dulu ini pintu terbuka Dulu masuknya lewat sini Kesana Tapi sekarang kan jadi sudah tutup Kadang-kadang sangat berbahaya Karena ada tangga kan Naik turun banyak orang takut jatuh Berbahaya Jadi mereka juga berpikir Bagi para-para yang sudah tua Istilahnya yang sudah tua Jadi mereka singgah mati untuk naik tangga Jadi mereka lewat disana kan Hanya beberapa tangga saja Yang di sebelah itu ya Korgota Jadi sebelah Kalau tadi Kita akan melewati itu Melewati Korgota Di sebelah ini Penuh di sebelah itu Lalu kita akan turun Di bawah Di tempat Di tempat Tuhan Yesus Yang ambil dari salib Pengapanan Terus langsung dibawa Di sana tadi Yang patir masuk Setelah dikuburkan Lalu peristiwa Resurrection itu Nah itu di kapila ini Ini lihat Bapak Ibu Ini khusus sekali Sekali lagi ini Ketika orang datang berziarah Tidak mudah Untuk mengunjungi situs Terutama Kuburnya Yesus ya Karena banyak orang Karena banyak orang Yang datang ke sini Tidak sempat Untuk masuk ke dalam Karena ya Misalnya kita banyak Yang buat baris berbaris Kadang juga harus Butuh bak Karena banyak orang Seperti tadi saya bilang Saya datang ke sini Sudah empat kali Tapi Baru pertama kali Tadi saya masuk Ketika kubur Yesus Karena Yang bertemu dengan suster Mungkin karena jahat Pali yang diatur Terlalu kesiangan Terlalu datang pagi mungkin Ya karena bukannya jam 5 pagi Ini punya Pagi lebih kurang Dan kesi yang Kalau sudah jam 8 Ke atas Itu disini penuh Oke terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa dua tiga lagi-lagi selamat menikmati